Intro Lampu di dalamnya tercas atau tercharging Jadi seperti ini cara menyemurnya Posisi lampu di bawah dan solar cellnya menghadap ke sinar matahari Ya jadi pastikan ya lampu sebelum dipakai harus dijemur Ya itu sekitar 8 jam sampai 12 jam Ya jangan sampai terbalik cara menjemurnya ya Jadi menjemurnya seperti ini sobat-sobat Nah jadi dibalik solar cellnya di bagian atas Ya jadi seperti ini agar baterai bisa tercharging Ya kita jemur Ya jadi lebih jelasnya seperti ini di dalamnya sobat-sobat Nah jadi ada baterai Nah ini lampu 50 watt yang satunya 50 watt total jadi 100 watt Covernya ini ya lumayan kuat terbuat dari plastik ABS Seperti ini sobat-sobat Dan dilengkapi dengan on-off untuk on-off dan ada peer atau sensor grab Jadi untuk pemakaian harus dijemur dulu selama 8 sampai 12 jam Solar panel ini Agar Baterai bisa mencharging Ya sobat Jadi untuk membuka atau melihat baterai ya Dia tidak memakai mur atau baut Tapi dia memakai sistem klip Harus dicongkel perlahan-lahan Jadi seperti ini sobat-sobat Kita buka perlahan-lahan Agar mengetahui memakai apa baterai di dalamnya Ya jadi seperti ini ya Kita perlahan-lahan membuka Dari atas yaitu solar panelnya Oke sobat-sobat Ternyata sudah bisa terbuka ya Nah di dalamnya seperti ini sobat-sobat Jadi ada kabel plus minus Masuk dia langsung ke Komponen untuk sensor Dan ada baterai ya Nah baterainya Voltasenya terbaca 3,2 volt Ya jadi lebih jelasnya seperti ini Di dalamnya sobat-sobat Nah jadi ada Baterai Nah ini lampu 50 watt Yang satunya 50 watt Total jadi 100 watt Dan disini ada head sink ya Yaitu plug untuk pendingin Jika lampu panas Dan plus minus dari solar panel Masuk ke Dia punya Rangkaian peer atau sensor Sensor gerak Langsung ke baterai Nah baterainya lumayan besar ya sobat-sobat Kita akan cek output baterai berapa volt ya Jadi untuk baterai ada 2 buah yang Disini tertulis DC 3,2 volt Nah jadi seperti ini baterainya DC 3,2 volt Kita akan tes ukuran Output baterainya Dia menghasilkan berapa volt Jadi sepertinya Baterai lipo-po Atau baterai litium Kalau dilihat dari besarnya Baterai lipo-po Oke kita cek Berapa outputnya Untuk keluaran baterainya Ya Jadi rangkaiannya Seperti ini sobat-sobat Nah ini ada rangkaian peer Atau sensor gerak ya Jadi kalau di Zoom seperti ini Ya Jadi ada komponen Ini rangkaian peernya Motion detection atau sensor gerak Ini switch on off Dan ini kabel Ke baterai Nah itu baterainya 3,2 volt Baterai lipo-po 2 buah Jadi seperti ini Dia punya Rangkaian di dalam Lampu led PJU 100 watt Solar panel Oke kita pasang kembali Solar panelnya Kedalam lampu Kedalam Boxnya Jadi simple Untuk membukanya Dia Hanya ada klip-klipnya Jadi seperti ini Sobat-sobat Oke sobat Jadi sudah terpasang ya Dia punya baut ya Di atas kita baut Dan di bawah kita baut Seperti ini Nah jadi Kuat untuk Menahan beban Seperti ini Ya jadi Sudah bisa dipasang Dicantel Seperti ini ya Oke simak terus Sobat-sobat Ya sobat Jadi sudah dipasang ya Di atas Dan cuacanya Mendung Jadi Tampak samar-samar Karena gelap Mendung Dan tidak bisa Ngecas baterainya Kalau mendung Jadi seperti ini Sobat-sobat Lampunya Di atas Atap Ya seperti ini Sobat-sobat Sekarang mendung Jam 5 sore Lumayan terang Jadi lampunya PJU Solar panel Nah seperti ini Sobat-sobat Jadi lumayan Terang ya Kalau dari jauh Juga Tampak Terang 100 watt Dia punya Dayanya Nah jadi Cahayanya Terang sekali Ya jadi penampakan Dari jauh ya Seperti ini Dia punya Lampu PJU nya Ya jadi Bisa menekan Tombol On Off ya Dengan remote Jadi seperti ini Sobat-sobat Ya Langsung Menyala dia Menekan remote Dan menekan Mati Ya dengan mati Dan nyalakan lagi Ya jadi Bisa dikontrol dengan remote Dari jarak jauh Atau ada pergerakan Orang lewat Jadi dengan sensor Pier Bisa di setting Juga Atau memakai sensor Pergerakan Atau tidak Bisa juga Oke Sobat-sobat Jadi reviewnya Sampai disini Semoga bermanfaat Salam sehat Dan sukses Selamat Sampai jumpa